Halo teman-teman, disini Kak Ibn akan menggambar tas miksu nih teman-teman Nah caranya seperti ini ya teman-teman, kita buat kotak dulu tapi kotaknya agak melengkung Terus bagian atasnya kasih pegangan, bagian sampingnya kasih kantong dan pensil teman-teman Sampingnya juga sama teman-teman, dikasih kantong dan juga penggaris Wah jadi bagus ya teman-teman Terus kita buat garis putus-putus seperti benang jahit teman-teman Jadinya kelihatannya estetik ya teman-teman Nah selanjutnya kita buat, terus kita buat maskot miksunya teman-teman Buat lingkaran, atasnya kasih mahkota Terus kasih mata, kasih hidung teman-teman, kasih lidahnya Kasih badannya gendut, kasih tangan, kasih tongkat, ada es krimnya Kasih jaring-jaring teman-teman Terakhir kasih jubahnya Nah teman-teman, kita warnainya menggunakan Crain dribble isi 55 teman-teman Wow warnanya bagus ya teman-teman Tuh kan, warnanya lengkap sekali Dan juga untuk yang isi 55 ini teman-teman ada bonus 5 warna Yuk langsung saja kita warnai Pertama kita gunakan warna orange, warnai bagian hidungnya Lidahnya kasih warna merah Matanya kasih warna biru Cubahnya kasih warna merah teman-teman Nah ini untuk bagian Es krimnya teman-teman Kasih warna coklat tua Untuk tongkatnya juga Kasih warna coklat tua Ya teman-teman Nah ini cone-nya itu Kasih warna coklat muda Ini cone-nya teman-teman Namanya Kasih warna coklat muda Nah untuk bagian backgroundnya Atau dasarnya tas itu Kita kasih warna pink teman-teman Supaya kelihatannya cucok ya teman-teman Hmm Siapa yang suka warna pink? Kalau teman-teman gak suka warna pink Teman-teman bisa ganti sendiri warnanya Sesuai dengan Selera teman-teman di rumah Selanjutnya kita warnain lagi teman-teman Bagian gagangnya Menggunakan warna hijau tua Bagian bawahnya sama teman-teman Hijau tua juga ya kaki-kakinya Samping kanan kirinya Kita kasih warna biru muda Terus untuk kantong bagian atasnya Kita kasih warna kuning Kantong bagian bawahnya Kita kasih warna orange teman-teman Pinsilnya kita kasih warna merah Dan penggarisnya kita kasih warna biru muda Wah teman-teman Gambarnya bagus ya Nah teman-teman juga bisa mencobanya di rumah Selamat mencoba Selamat mencobanya di rumah